Bagaimana kesan dan pesan Bapak Umroh bersama Ilmar Wah? Alhamdulillah baik, terutama baru kalau menurut tetangga yang sudah berangkat, itu untuk pembimbingan itu kurang bagus. Tapi dengan Ilmar Wah ini sungguh-sungguh saya berterima kasih, karena dari awal berangkat sehingga pulang itu sangat selalu dipantau dan selalu diarahkan dan tidak ada perselisihan, bahkan ada semacam terjalin kekeluargaan di antara jamaah. Ini salah satu bentuk apa ya, mungkin kelebihan dari Ilmar Wah ini. Saya rasa itu ya, terutama lagi saya inginkan selalu komunikasi dalam grup, dengan saling doa, mendoakan. Mungkin di antara jamaah kita ada yang berangkat melalui Ilmar Wah, entah itu empat orang atau lima orang, paling tidak, mempertahankan silaturahmi dalam perseludaran di Ilmar Wah ini selalu ada, selalu kompak, kukuahi wahniyah, kalau kata Pak Ustadz kan. Mudah-mudahan semua akan terjalin dengan baik, dan saya juga memberi saran atau usulan barangkali boleh, dalam arti yang sudah terjalin dalam WA, Whatsapp, kita jangan terputus. Dan selalu komunikasi, khususnya untuk pembimbing ini Pak Ustadz kan. Apapun bentuknya, Pak Ustadz kan lah yang paling baik di antara untuk membimbing yang lain. Karena selama ini saya dengar-dengar dari tetangga, mampu saudara, ternyata meleset dari perdukahan saya. Terima kasih. Itu mungkin kesan-kesan saya. Terima kasih, Pak. Ada tempat lain nggak cukup? Ya dari grup aja, mungkin itu lah. Selalu kompak lah. Lalu memberi informasi walaupun kita sudah terpisah, tapi insya Allah untuk mempertahankan silaturahmi nanti akan ketemu kembali. Insya Allah. Entah siapa nanti yang mendulih itu kita nggak tahu. Terima kasih, Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.